Pemerintah telah mengizinkan pembukaan kembali kawasan wisata alam yang berada di zona hijau dan zona kuning. Aktivitas yang berbasis ekosistem dan konservasi tersebut akan dibuka secara bertahap mulai dari kawasan dengan tingkat resiko COVID-19 yang paling ringan. Dalam konferensi pers di Geraha BNPB Jakarta pada 22 Juni, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandiyo mengingatkan agar pihak pengelola tidak sekadar memulihkan perekonomian, tapi juga harus mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sementara Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyampaikan, pembukaan kawasan di tengah pandemi harus diiringi dengan sejumlah protokol kesehatan, yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 atau pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan pariwisata alam, maka tim gugus tugas Kabupaten Kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi dan gugus tugas pusat. Jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti malah terjadi peningkatan kasus baru. Karena memperbaiki protokol bisa dalam sehari dua hari saja, tetapi mengembalikan rasa percaya itu butuh waktu yang cukup lama. Untuk pembukaan wisata alam yang masih masuk kategori zona merah diatur berdasarkan kesiapan dari daerah dan pihak pengelola. Setelah sebelumnya bermusyawarah dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari pihak pemerintah Kabupaten Kota, pakar kesehatan, ekonomi, sosial maupun budaya, pelaku industri hingga tokoh masyarakat setempat. Dari Jakarta, Cahya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!